Sementara itu, Mirsa jelang libur Natal dan Tahun Baru terdapat sejumlah aturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selain memperlakukan aturan ganjil genap, wajib menunjukkan surat vaksinasi dan juga tes negatif PCR ataupun antigen. Ya, Pemirsa, sejak pukul 7 pagi hari tadi, kiranya Satantas Polres Bogor sudah berupaya melakukan pengurayan kepadatan kendaraan di Pertigaan Simpang Gadok dengan mendahulukan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor. Dan sekiranya tadi juga sempat terjadi antrian yang tidak terlalu panjang selepas exit tol Ciawi menuju ke Pertigaan Simpang Gadok di mana ini jalur diisi oleh beberapa bus pariwisata dan juga kendaraan pribadi yang masih didominasi oleh plat B dari arah Jakarta. Dan memasuki minggu ketiga menuju akhir tahun baru, ini juga Satantas Polres Bogor bersama pemerintah Kabupaten Bogor masih menerapkan aturan ganjil genap kendaraan yang akan berakhir pekan di kawasan Puncak Bogor. Sementara itu beberapa aturan baru juga diterapkan, seperti harus menunjukkan surat vaksin dosis lengkap dan juga menunjukkan hasil tes PCR 3x24 jam atau tes antigen 1x24 jam. Dan sementara itu nantinya Satantas Polres Bogor pada tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang juga akan ada membagi 25 checkpoint atau pos pemeriksaan yang terbagi dalam 5 wilayah dan di Kabupaten Bogor sendiri nanti juga akan ada 10 titik pemeriksaan atau checkpoint. Dan sementara itu aturan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di sejumlah lokasi wisata kawasan Puncak Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Rizka Dior, Arief Trirama Romadona, Satu Santo, Ainews melaporkan.